mau makan daging sapinya sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terima kasih 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 makanan untuk bosku nah lanjut ke sayur-sayuran disini aku pakai sawi putih kayak gini ada juga jagung ini jagungnya yang aku pakai jagung manis juga ada jamur jamurnya boleh pakai jamur inoki ya tapi aku enggak punya jamur itu enggak papa jamur kancing juga boleh terus juga ada tahu putih nah dan ini ada kerang-kerang scallop I love this aku suka banget kerang ini rasanya mantap banget enak yang paling spesial ini ada daging sapi ini daging sapinya tadi sudah aku kotong-kotong tipis-tipis banget ya kayak gini nanti bakalan jadi makanan yang terenak Oke sekarang kita lanjut aja bikin kuah supnya Oke sekarang aku mau bikin kuah supnya dulu ya ini aku mau masak kuahnya dulu ini ada minyak minyaknya ini sekitar 2 sendok makan minyak ya terus habis itu aku mau tumis ini dulu bawang putih dan juga jahe oke kalau udah selanjutnya aku masukin daun bawang oke selanjutnya aku tambahkan air kurang lebih satu liter satu liter air oke nah ini langsung aja kita masukin kaldu bubuknya aku pakai kaldu bubuk yang rasa sapi ya kita aduk dulu oke minyak masukin garam garam ya oke dan sedikit dan sedikit meja bubuk cukup kalau kuahnya ini sebenarnya ada beberapa ada beberapa macam ya ada kuah original alias kuahnya tuh nggak rasa pedes gitu kayak gini terus ada kuah yang cream kayak creamy gitu alias kuahnya tuh kental banget kayaknya ditambahin dengan dengan susu sapi atau dengan cream kayak gitu ya terus juga ada kuah yang pedes namanya malah 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 atau malah pokoknya gitulah itu kuahnya pedes banget alias pedes banyak banget cabenya berhubung aku nggak boleh yang peras pedas ya sekarang jadi aku buat kuah yang simple aja kayak gini ini kita tunggu dulu sampai mendidih setelah itu baru deh kita bisa masuk masuk masukin sayuran dan juga pentol dan juga minyak kayak gitu oke ini kuahnya sudah mendidih ya aku mau tambahkan kirisan buah tomat ini satu buah tomat aku masukkan biar rasanya seger terus juga ada sayuran yang mau aku masukin sini ada jagung jagung ya ini jagungnya yang aku pakai jagung manis wow jadi kita bisa menghidangkan pokok di rumah terus juga ada ini mie ya mie mie taruh sebelah sini terus sayuran sayurannya boleh juga dimasukin wuhuu ini bakalan jadi yang mantap mantap ini enak sekali aku suka banget sama yang namanya hoko ini kita kepes ini biasanya kalau masak hokun ya di taiwan tuh menjelang musim dingin kayak gitu terus apa namanya ini sama kayak ada acara-acara keluarga terus juga apa namanya itu hari raya cina kayak gitu ini aku mau masukin jamur ini jamurnya dimasukin juga ini tahunya eh tahu jamurnya kita taruh pinggir dulu ya jamurnya mau aku masukin wow wow wuhuu oke terus juga ada ada apa namanya tahu tahunya juga kita masukin yang aku juga mau masukin pentol ya pentol-pentolnya kita masukin ini juga ada ini ini dari kepiting kalau nggak salah sama pentol-pentol yang ini dah wuuu ini bakalan jadi hot pot yang mantap mie kuningnya nggak aku pakai nggak mau pakai mie kuning oke terus ada kerang scallop kerangnya juga aku mau masukin nih disini ya tuh kok lengket sih nah sekarang aku mau cobain dulu kita ambil ya yang ini ya scallopnya ya scallopnya udah emang keruti adutinnya mateng ya mari kita makan bismillahirrahmanirrahim hmm enak utzu hmm hmm mari kita makan hmm hmm panjang kali ini hmm 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 oke oke ya aku mau cobain daging sapinya aku ambil dulu dagingnya oke sekarang kita masukin ke dalam kuah seperti ini wuuu mantap sekali nih enak diwe enak diwe enak diwe aku kecilakan dulu lah malanya nah bompernya nih sekarang kita makan daging sapinya ini kita celupin dulu sampai dagingnya mateng nah ini dagingnya udah mateng nih ya kita makan daging sapinya hmm hmm enak banget enak banget aku cobain pentol-pentolanya ya hmm 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 enak hmm hmm enak aku mau enak enak emak 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 the best oke rek lanjut mam ya mau makan daging sapinya i love it 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 oke nanti ini bisa aku kasihkan ke mereka terus semoga resep ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa untuk jadi obat kangen buat para mantan TKI Taiwan yang ingin masak hot pot masak apa namanya ini hokwo sekian dulu resep dari aku semoga resep ini bisa bermanfaat kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe thanks for watching bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye jajan